assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di pecinta merpati channel ya teman-teman di video kali ini saya mau sharing fakta atau mitos seputar burung merpati Oke kita alam saja simak videonya sampai selesai burung merpati itu memiliki katurangan atau ciri fisik itu bermacam-macam atau berbeda-beda ciri fisik itu sedikit banyak mempengaruhi karakter atau kerja burung merpati nah di video kali ini saya mau sedikit membahas atau sharing seputar fakta atau mitos pada burung merpati banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di khususnya kalangan pecinta atau penghobi burung merpati salah satunya burung merpati itu memiliki ciri fisik seperti mata putih itu jika dilatih saat panas kurang bagus termasuk fakta atau mitos kemudian ada lagi burung merpati yang satu tetesan atau satu sarang itu jantan semua jika dilatih salah satunya pasti ada yang jelek atau kurang bagus saat dilatih itu wak termasuk fakta atau mitos bagi sebagian penghobi merpati pasti sudah pernah mendengar hal tersebut ya Nah ada ada lagi burung merpati yang memiliki sayap semper atau sender itu dari lahir itu memiliki karakter yang berbeda pula itu fakta atau mitos banyak beredar di masyarakat kalau burung merpati yang memiliki sayap semper atau sender itu dari lahir atau keturunan itu biasanya memiliki karakter yang istimewa itu fakta atau mitos merpati yang memiliki sayap semper atau sender itu memiliki karakter yang istimewa seperti turunya itu lebih kenceng dan lain sebagainya termasuk fakta atau mitos nah kebetulan di kandang saya itu banyak juga merpati yang memiliki mata putih atau mata mawar kemudian satu tetesan juga ada yang jantan semua itu juga banyak nah kebetulan juga di kandang saya itu ada merpati namanya itu piccolo temen-temen nah ini merpatinya merpatinya warna megan nah ini memiliki sayap semper seperti ini atau sender yang turun ke bawah ini karakternya itu dulu saya latih buat kolongan itu turunya itu keras memang keras turunya itu keras dan tepat betina burungnya saya mau lihatkan dulu merpatinya nah jadi merpatinya itu seperti ini kondisinya ini burung merpati ini ini dari saya beli atau dari piye itu sudah sayapnya sudah turun seperti ini dulu pernah saya buat main kolongan dan turunya itu juga keras memang keras dari tulangan dan lain sebagainya ini juga memiliki ciri-ciri yang turunya itu keras nah ini sudah saya jadikan indukan di kandang ini merpati sudah tua juga namanya piccolo ini memiliki sayap semper atau sender ini dari awal pertama saya beli nah burung merpati ini kalau sudah terbang lama atau sudah saya latih atau sudah saya mainkan itu kalau capek ini sayapnya malah nggak begitu semper kayak naik begini sedikit naik nah kalau posisi santai seperti ini semper seperti ini ini bukan semper karena apa penyakit atau cedera pas latihan ya ini dari piye kan sudah nah dari rampasan lah kalau piye belum kelihatan karena saya beli juga sudah mau rampas nah ini seperti ini kalau kondisi normal seperti ini kalau dilatih kadang suka naik begini nah itu termasuk mitos atau fakta kalau burung merpati yang memiliki sarap sayapnya turun seperti ini karakternya itu turunnya itu kencang saya lihat kan nah ini dari ciri fisiknya seperti ini memiliki paruh yang agak besar ya agak besar dan cukup tebal juga tapi paruhnya cukup bagus apa ujungnya itu melengkung dan matanya juga jernih bulunya ini bulu leher ini kasar menandakan burung memiliki mental yang cukup bagus berbandingkan yang apa bulu leher ini halus seperti betina kemudian ini memiliki bagi bagi badan cukup jantung tulangan cukup kasar pelarnya seperti ini pelarnya kurang begitu bagus kurang rajin ya tapi bulunya itu keras keras ujungnya lentur nah jarak bulu sama ekor ini kurang bagus ini cukup jaraknya cukup terlalu jauh dan memiliki ekor ini juga kurang begitu bagus agak menumpuk apa agak melebar ya menumpuk tapi menumpuknya nggak jadi satu jadi nggak melebar kayak kalau digini seperti kipas biasanya turunnya itu kurang loss ini dulu burung merpati ini pernah saya latih kemudian pertama saya latih sudah semper ya sudah semper kemudian ini kena penyakit telo telo gitu tapi alhamdulillah sembuh kemudian selesai sembuh itu saya latih lagi kondisinya nggak seperti sebelum terkena penyakit atau telo jadi pas sebelum telo ini itu turunnya super kenceng jadi ke betina itu tepat kemudian dulu itu saya mainnya itu nggak dibusa jadi saya di pasir jadi mungkin sering jatuh ke pasir burunya itu telo nah habis telo itu selama kurang lebih tiga bulan saya isolasi saya obati juga alhamdulillah sudah sembuh tapi kerjanya itu berubah jadi sudah hampir tiga bulan lebih lah tiga bulanan burung itu susah makan terus saya bantu pakan nah sekarang saya nggak saya latih lagi pernah saya latih itu turunnya itu ya biasa nggak sekenceng sebelum merpatinya sakit tapi alhamdulillah sudah pulih normal nah kalau menurut saya burung merpat yang memiliki sayap sen semper itu cuma mitos ya memiliki karakter yang kalau menurut pendapat saya itu cuma mitos karena selain dari posisi sayap atau sayapnya itu semper itu banyak faktor lain yang mempengaruhi merpati itu memiliki karakter yang mewah atau bagus itu juga tergantung dari faktor lain dari keturunan atau terah ataupun ciri fisik lainnya dari bentuk badan bentuk ekor supitan atau tulangan paruh dan lain sebagainya apalagi merpati yang terahnya nggak jelas kemudian sempernya juga semper akibat cedera atau sakit terus kemudian syarapnya kena itu semakin nggak jelas hanya mitos ya kalau apalagi yang semper akibat penyakit ini semper akibat dari kecil atau keturunannya seperti ini gennya itu dari lahir itu sudah semper seperti ini ya menurut saya mitos kalau menurut teman-teman bagaimana karena banyak faktor yang mempengaruhi merpati itu turunnya kenceng tidak hanya dari sayap semper saja banyak faktor lain yang mempengaruhi ya teman-teman nah kemudian ada lagi mitos atau fakta merpati yang satu sarang itu jantan semua itu biasanya jika dilatih dalam satu kandang itu salah satunya pasti ada yang kurang bagus atau jelek itu seharusnya atau wajib dipisah latihnya jangan satu kandang itu menurut teman-teman bagaimana mitos atau fakta kalau saya itu pernah miara merpati itu jatuh kandang itu dua satu sarang itu jantan semua kemudian saya latih bareng itu memang salah satunya itu kurang bagus atau kurang bisa kelihatan atau kalah dari satunya entah kenapa saya juga kurang tahu apa dari pelatihannya atau dari mentalnya itu kalah saya kurang tahu kalau menurut saya sih ya fakta ya kalau kita latihnya misalnya ada satu di kandang teman-teman itu ada merpati jantan satu sarang itu jantan semua ada lima pasang sepuluh ekor jika kita melatihnya bareng ya pati salah satu ada yang kurang bagus karena mungkin terlalu banyak atau kurang fokus kita melatihnya karena merpatinya itu terlalu banyak itu ya masuk akal juga nah banyak juga diberi dari masyarakat itu kalau merpati yang satu sarang jantan semua itu wajib dipisah saat latihnya entah dipindah kandang atau dikasihkan temennya seperti itu seperti itu kemudian ada lagi yang merpati yang memiliki mata putih atau mata mawar itu seperti ini contohnya ini mata mawar jika kita latih pada siang hari yang panas terik itu akan kurang awas atau kurang tahan terhadap cahaya itu saya sendiri belum pernah membuktikan secara apa belum pernah mengamati juga secara detailnya itu kalau yang pemainnya sudah senior atau sering mengamati merpati-merpatinya itu dengan ciri-ciri mata putih itu kalau dilatih pada siang hari atau panas terik itu akan kurang bagus dibandingkan merpati yang memiliki mata kecil omas atau kecil atau mata jawa itu bisa komen di bawah kalau saya menurut saya ya yang asal merpati matanya itu bersih jernih insyaallah itu bagus dan hitam-hitamnya itu pekat bagus menurut saya ya kalau menurut teman-teman itu termasuk mitos atau fakta silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar seputar mitos atau fakta pada burung merpati oke teman-teman mungkin itu saja videonya semoga bermanfaat bagi teman-teman jika teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe setelah share ke teman-teman lainnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Pecinta Merpati Channel oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih